kuenya juga mateng sampe kedalem ya guys kalo aku yang bikin agak-agak ga mateng tapi enak tuh rasanya hi guys welcome back to my channel jadi video kali ini sudah street food lagi guys dan kali ini kita ada di daerah lokasi karena aku sebenernya lagi mau nemenin papaku ambil ikan arwana kalian inget ga ikan arwana yang waktu itu ada di video koko aku yang harganya 30 juta ini aku kasih gambar ya sudah wafat ya guys iya wafatnya tuh aneh banget guys jadi papaku suka banget sama ikan tapi selalu mati ikannya ikannya mati ke jedot kaca ini aku pindah tempat jadi malas pindahin ikannya masih dalam warium cuma airnya dicipin wawah gitu nah pas biasanya dia kakek ngaprak kaca mati mati gini tak tak gitu tak tak gini suka sup sekali terus kita lagi oke guys jadi ikan yang itu sudah wafat dan sekarang lagi mau cari lagi ikan yang mirip-mirip kaya gitu lagi ya beda ini sama super red king pokoknya ini dia mirip lah guys dari super red ke super red king nah sekarang pokoknya lagi mau nemenin papaku cari ikan lah nah abis itu ini kebiasaan aku dari dulu ya jadi dulu kalo misalnya aku ke daerah yang jauh dari rumah aku aku selalu googling makanan apa yang enak di daerah sini dulu kalo misalnya ke kelapa gading dulu aku langsung cari apa tuh yang enak ternyata ada seafood yang pernah dimakan sama jokowi gitu nah ini aku langsung googling lagi guys sebenernya aku ada bebek yang pengen aku cobain karena temen aku tuh dulu ada orang bekasi dia suka bawain bebek genderuo katanya dia jualannya di bawah pohon gitu guys cuman iya terus aku cari bebek genderuo kalo warnanya genderuo beneran aku takut kan liatnya kaya males gitu liatnya gak takut sih guys aku malas aja liatnya genderuo gitu ngapain akhirnya aku ganti destinasi ke bebek Ella ini yang dicobain sama Tan Bull Kun dan keliatannya sangat-sangat pedas dan enak jadi dia digoreng digoreng pake cabai di minyaknya dan sebelum melayani videonya jangan lupa like dan subscribe channel ini nanti aku juga mau ke alun-alun bekasi jadi kaya street food gitu ya tapi sebelum itu aku mau cobain bebeknya dulu guys tapi kayaknya bekasnya terkena sama bebeknya gak sih guys guys kalo misalnya kalian tau bebek bebek kalo misalnya kalian tau bebek genderuo itu yang ada dimana coba komennya guys aku mau kesana lagi kayaknya so waktu itu aku pernah kesana tapi lupa pesen nih kasihnya leher oke guys see you pas udah sambal disana bye bye oke guys jadi ini dia nasi bebeknya mari kita makan aku minta ekstra sambal dan dikasih jadi gak pelet ya harganya berapa ya? 23 ya 23 ya kayaknya enak enak sih bebeknya gede gitu loh gak kaya bebek ya kayak ayam tapi lebih alat aja enak-alat yang waktu itu temen jadi bawa ke sekolah juga alat tapi enak hambelnya am guys coba komen ya guys seorang Bekasi bebek genderuo lokasinya dimana atau nama yang lainnya tuh aku kasih tau kok ada nama yang lainnya am ini enak sih pedusnya juga gak yang pedus banget masih bisa dimakan lah hambelnya berminyak banget am am pedus banget gak pak? pedus banget pedus banget ya? ini enaknya 9 per 9 sih menurut aku aku suka banget ini kayak gini guys sambelnya tuh kasarnya kayak apa ya asin-asin gosong-gosong gitu ya am jadi dia digoreng sama bebeknya iya am alamatnya alamatnya nyaringnya gak begitu susah cuma tadi disasarin sama way sih kalo menurut orang yang gak gitu suka pedus pedus banget kalo menurut aku pedus tapi gak banget am am eh masih bisa dimakan banget sih aku tuh gak tau ini bagian bebeknya tuh ada apa aja tapi dari tadi orang tuh minta pentung 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 yaudah aku ikutan aja menarik juga sih pentung karena itu cukup guys makan satu pentung sama nasi habis sabar ya guys aku perlu menggerogotinya sampe lebih bersih bebeknya sih gak terlalu empuk ya tapi kayak bumbunya sih yang bikin enak bebeknya juga gak terlalu berasa baur bumbu gitu ya iya lebih ke cabainya sih tapi cabainya memang enak sih jadi kalo cabainya udah habis kayak agak-agak hambar-hambar gimana gitu tadaaa habis putih bersih oke guys jadi sekarang kita mau ke tempat ikan ya nanti malem baru ke alun-alun sambil aku menurunkan apa yang sudah aku makan bye-bye hi guys jadi kita udah sampe di alun-alun pekasi alamat lengkapnya ada disini dan sekarang kita akan turun tadi aku liat banyak banget makanannya ya case ya let's go gak isah jadi aku lagi pengen makan yang manis-manis ini tempatnya banyak burung oh ini ada kayak makanan berat juga ayam karagi ayam karagi gitu ini ada sovel pancakes sebenernya aku udah coba sih waktu itu tapi ini ada rasa yang aku belum coba ini bubblegum marshmallow tapi aku lagi pengen yang manis-manis aku udah gak mau yang pedes-pedes lagi kayaknya aku udah agak mules deh ada sebelah itu ada telur congkel ih telur congkel mau muter disini aja muter sini ini kalian liat-liat ada apa aja oh ini kayak minuman wah bisa ngedet ya disini ya ini sate sate apa tuh? sempel ayam dimsum wih cimol gila ini beda lagi loh coba boleh deh aku mau ah baru mateng pak mau dong satu porsi berapa? satu porsi 10 ribu bumbunya ada apa aja? bumbunya ada keju ada asin ada pedes asin pedes deh pedesnya ngajandro pedes ya ini ada 5 ribu udah cukup terima kasih mau makan dimana? disini kok disini duduk ya? mau makan dua? iya guys jadi aku duduk sini karena aku sayang sama makanan panas oke guys jadi aku sudah menemukan spot disini yang agak sedikit sepi gak sepi sih banget banget jadi pernah bikin di rumah tapi beda sih enak ya? enak ya? enak ya? ini karena aku takut gak habis aku beli 5 ribu karena dia kalo dimintus bawa pulang juga kayaknya kurang enak ya? kurang kurang enaknya pas panas-panas jadi pas abangnya pas lagi goreng aku langsung saya beli ini kalau dingin udah gak enak kalau dingin udah gak enak ya? enak empuk sedikit saking enak ya? hmm berarti memang Cimol kayak gini ya? yang aku bikin berarti salah guys waktu itu kan tadi bikin Chef Jessica Cimol bentuknya tuh mulus ini kan kayak berpori-pori kan? bentuknya mulus tapi banyak yang ngikutin itu salah satu banyak yang nonton videonya yang Chef Jessica terus pas aku ke Bandung beli Cimol kok beda ke Bekasi beli Cimol kok Banda berarti memang salah nih salah Cimol saya apalagi ini gak pernah makan Cimol masak Cimol sih ini bumbunya asinnya tuh gak yang kayak asin lekit asin gitu kalau ada kayak gurinya manis-manisnya gitu ini enak banget sih guys apalagi ini lagi bener-bener baru diangkat ya gilanya bener-bener pempe di insam keblak soto rawon gila terus ada tempat duduknya gini guys ada live musiknya juga ya guys ini pasti 5 ribu porsinya buat nyoba-jobain dan lain-lain lagi tapi kalau siapa makan satu dari doang kenyang ya 10 ribu ya kok bisa dimainin 10 ribu kalau baru digoreng enak guys gak alot sama sekali kenyang-kenyang gitu ini 10 per 10 sih ini tuh banyak-banyak yang di Banjung gtw guys jadinya tadi yang beli ikan aku nanti pulang kalian lihat ya kesikannya aku pengen tulur congkel sih dulu di sekolah aku ada terus aku gak boleh beli ini ada? ada juga aku tuh gak boleh beli karena disuruhnya makan makanan sehat makanan gak sehat makanan gak sehat terus makannya dikit aja ayo kita pergi lanjut lagi guys tulur gulung sorga milkshake bakso aci kondok mozzarella ini tulur congkel mas satu porsi itu satu loyang ini satu dua belas oh dua belas yaudah satu porsi boleh deh pake sayuran atau gak? pake itu pake telur ya? itu bukan pake telur memang full telur gua mau telur ya? iya guys ini dia makanan ketiga hari ini luar congkel pake mayonaise tuh masih ada asapnya papa mau coba gak? pasti enggak oh iya ini lucu sih jadi kayak tadi kan jadi kayak gendut gitu gembung padahal tadi pas digoreng tuh bawahnya ini atasnya rata namanya jadi bulet gitu iya tuh karena tadinya kan rata-rata jadi kayak bulet kayak lingkaran eh jadi kayak lingkaran eh jadi kayak lingkaran ini beda sih guys sama yang di sekolah aku dulu kalo di sekolah dia dia bisa pake congkel gitu apanya congkel? gak tau dia kayak besi terus bentuknya kayak oh itunya iya pernah lihat gak sih? iya pake sendok ini ya terus yang di sekolah itu lincah banget ini banyak daun bawangnya sih gede-gede gitu ini banyak daun bawangnya sih gede-gede gitu ini banyak daun bawangnya sih oh ini sayur kol juga dia tuh udah kayak sawi putihnya gitu gak tau sih guys aku bingung tapi sawi putihnya kan agak tebel ya jadi kayak agak keras-keras gitu guys ini aku bukan yang kasih papaku ya guys papaku alergi telur gede banget hehehehe 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 ini makan apa ya? woi cimol itu dia juga cuma nyobain satu hehehehe hehehehe belakalagi ya guys abis ini ya guys hehehehe hehehehe iya ambil kaking banyaknya justru jadi bingung oh ya tadi katanya duduk disini harus beli minuman 5000 10.000 aisnya banyak banget beset hehehehe hehehehe gua habis banget hehehehe cuman gak boong sih dingin banget kayak minuman aja hehehehe hehehehe guys kita kelilingin lagi guys nih guys ini rame banget ini kayaknya food street terame yang pernah aku datengin ya kayaknya tetanggerang gak serame ini wih liat dari kamera keliatannya rame tuh kalo kayak gini tuh sisanya kosong hehehehe ya ini bener-bener rame banget guys tuh tapi ramenya gak padat gitu loh enak iya soalnya gede banget tempatnya ya soalnya gede banget ya ini enak sih tiba-tiba tong sampel gede banget tengah-tengah gini lagi hehehehe pancake aja ya pancake pancake emang boleh makan kacang emang boleh makan kacang oke makasih pak makasih pak makasih pak hehehehe sukanya kacang rebus wih ada shilin ada shilin iya banyak banget gila tapi gak macet ya hebatnya ya iya yang di tanggerang aja macet guys yang di belakang GI aja macet guys berarti ini bekasi lebih gak macet daripada Jakarta dan tanggerang ya guys ya ini ada asep-asep sate taichan kalo nongkrong disini baunya langsung kayak ayam nasi bakar atau nalun nasi bakar kayaknya gak masuk sih kalo nasi papa mau buat dirumah enggak sumpol ayam belum pernah coba sih sumpol ayam yaudah deh guys kepilihan pertama aku yaudah aku mau beli shovel pancake bubble gum memang kalo cewek biasanya gitu guys pilihan pertama terus muter-muter-muter lanjut ke kepilihan pertama mas satu porsinya isi berapa mas satu boxnya 25 ribu si dua 25 ribu si dua boleh deh satu guys ini dia guys kue macar dan juga bubble gum aku tadi sebenernya pesen rasa red velvet tapi aku pikir-pikir kok kayaknya atasnya kayak crumble kue gitu kayaknya terlalu kue buat aku yang tidak suka kue jadi aku beli yang ini aja bubble gum waktu itu sih pas makan di pasar lama tanggerang ini salah satu yang aku favoritin enak-enak-enak-enak kita makan kue gelintinya ini bumbunya sih gak pelit sih enak enak kuenya juga matang sampai ke dalam ya guys kalo aku yang bikin agak-agak gak matang tapi enak kok terus dia tuh gak terlalu manis jadi bisa banget ya abisnya nih soalnya sebenernya walaupun ini tapi kayak keliatannya gede dia ini banyak pori-porinya kan telurnya cuman berapa terus dikocok sampe ngembang kan nih mau cobain kacangnya dong ini kacang rebus terus alun-alun bekasih kayak mentol tapi mahi nyangkut tuh mulai gitu dari tadi tapi agak asin udah dipake garam gitu ya ini memang semua kacang rebus kayak gitu sih kacang rebus sih ya udah kayak kacang rebus biasa ya tapi kacangnya gak gitu gede ada yang gede gak? aku bisa sesak nafas sih makan ini sih kayak aku gak gitu suka kacang ini rasa bubble gumnya rasanya sih memang kayak bubble gum kayak di minuman-minuman instan gitu guys cuman aku suka emang rasanya agak-agak kayak permen gitu sih emm oh ya guys tadi rasanya ada banyak ada coklat, tiramisu, roca saking videoin proses pemasakannya aku sampe lupa videoin menu-nya bubble-nya oke lah tapi kalo dibilang enak enakan kuenya banding bubble-nya guys aku kayaknya cuman muat satu deh lanjut part 2 dirumah emm tapi kalo misalnya ditanya lebih suka yang bubble gum atau yang green tea aku lebih suka yang bubble gum karena memang seleraku permen karet artificial soalnya rasa bubble gum tuh kayak rasa masa kecil aku gitu loh jadi aku seneng guys rasanya kalo misalnya kalian sudah tau bebek genderwo itu ada dimana komen ya guys karena aku mau ke Bekasi lagi tapi belum tau kapan oh iya makanan yang paling aku suka cimolnya enak bebeknya sih bebek ya bebek cimolnya iya bebeknya tuh gak jadi 9 per 10 udah 10 per 10 aku tadi sambil di jalan aku mikirin kenapa bebeknya 9 per 10 ya kenapa gak 10 per 10 ya kurangnya dimana ya bebeknya ya aku mikir aku gak bisa mencoba kurang bebeknya dimana nasinya enak bebeknya enak kurangnya gak keras aja iya tapi jadi gak masalah sama kerasnya enak gitu jadi bikin agak-agak berasa makan sama nasi kalo terlalu empuk ya makan sama nasi kayak seakan-akan bebeknya hilang gitu guys iya kalo ini kayak baru hilang ini guys jadi aku remaku bukannya kosong tapi sisa satu doang nah ini kita unboxing ini aku beli ini fefeng fefeng antara fefeng kalo ga fefeng terus aku beli arwana tapi yang masih baby sebenernya kalo beli ikan masih kecil itu gak bakal kayak anjing kucing gitu ngerti pemiliknya siapa sama aja sudah pernah saya coba oh iya yang punya papa aku nanti mau dikirim ini yang punya aku beli on the spot soalnya kecil-kecil kan jadi bisa dibawa pulang aku ini maksudin kecil-kecil sih nah itu dia guys keluar nah misalnya kan diskas itu gak bisa dicambur sama papa cuma tadi list tokonya itu aku ngeliat arwannya dicambur sama diskas itu katanya gak dipatok terus kalo yang ini tuh buat bersihin lumut sama ee tapi tuh lebih kayak lumut sih yang ini katanya buat ee guys tapi jangan diharapin juga katanya ini bonus nih ini kalo akurnya segede gini ini bisa gede lah ya si arwananya kan masih jauh ya fefeng ini main fishnya dikasih 2 guys satu lagi disini coba kita nyalain lampunya ya udah ya papa ini kan yang umu uuuu liat mah jadi sepi guys terus aku escape nya tuh berlumut terus aku capek oke thank you for watching jangan lupa tekan tombol like comment dan subscribe channel ini and see you in the next video bye bye